Padang Sandhills di dekat Taman Nasional Sungai Niobrara, Nebraska, mencakup 36.000 hektare kawasan yang dikelola U.S. Fish and Wildlife Service. Walaupun hari ini hujan, biasanya savana ini hanya mendapat kurang dari 60 cm curah hujan per tahun. Habitat di sini sangat luar biasa. Hujan ini memiliki banyak tipe berbeda yang bergabung di sini. Bison-bison ini adalah yang tersisa dari sekitar 20 juta ekor panghuni asli padang rumput Sandhills. Kehadiran mereka membuat ekosistem semakin subur. Tapi era itu sudah lama berlalu. Kini hanya terlihat kelompok-kelompok kecil ternak di balik pagar. Bison tidak bergabung, tapi ini banyak kerja yang lebih besar untuk memperlukan bison yang bergabung daripada kata. Mereka akan pergi ke mana-mana mereka ingin, jika mereka benar-benar ingin. Untuk meniru masa lalu, U.S. Fish and Wildlife Service menyawakan sebagian besar lahan ke para peternak. Setelah beberapa hari berkeliaran di lahan seluas 200 hektare ini, mereka tampaknya sudah capek. Tapi para gembala menggiring ke padang berikut. Setelah pindah ke padang berumput segar, para peternak pulang. Metode berpindah lahan bermanfaat bagi rumput. Ini dimenarkan The Savory Institute yang ingin menerapkan pola merumput holistik. Menurut The Nature Conservancy yang bekerja sama dengan The Savory Institute, untuk proyek perumputan holistik selama tiga tahun, metode ini efektif melestarikan habitat liar. Sejumlah LSM lingkungan lainnya juga setuju bahwa metode merumput terencana penting bagi kesehatan padang rumput yang berperan sebagai laboratorium hidup untuk menjaga kelangsungan ternak di seluruh dunia. Dari Sandhills, Nebraska, Tim VOA. Dari Sandhills, Nebraska, Tim VOA.